Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah bersabda Min husni islamil mar'i Tarkuhu ma la ya'nihi Di antara Tanda Kebaikan Kebaikan islamnya seseorang Adalah ketika dia Mampu meninggalkan perkara Yang tidak bermanfaat bagi dirinya Luar biasa Ini adalah sifat yang mulia Sifat Yang harus dimiliki oleh setiap muslim Meninggalkan perkara-perkara Yang tidak bermanfaat Dan sifat yang mulia ini Diajarkan Kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui madrasah Ramadan Setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan Dia akan selektif Dia akan selektif Akan memilih perkataan perbuatan mana yang dia lakukan Dia tidak akan menghamburkan waktunya Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan Begitu memperhatikan Waktu yang dia Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan Begitu memperhatikan perbuatannya Supaya perbuatannya tidak sia-sia Tidak banyak tidur Tidak banyak ngobrol Tidak banyak bermain Semua perbuatan yang sia-sia Disedikitkan Kenapa? Karena dia ingin menjadi Orang yang bertakwa Ciri orang yang bertakwa adalah Orang yang selektif di dalam berbuat Orang yang dia memilih memilah perbuatannya Mana yang bermanfaat Mana yang tidak bermanfaat Seorang mu'min Kata Nabi SAW Adalah seperti lebah Kemana saja lebah itu hingga Maka lebah itu menembarkan manfaat Lebah itu membantu penyerbukan bunga Bukan hanya itu Lebah Kemudian melahirkan madu Mengelahirkan bipolen Melahirkan segudang manfaat Bahkan dari sengatannya saja Lebah itu bisa menebarkan manfaat Untuk pengobatan tertentu Seorang mu'min adalah Orang yang selalu menebar manfaat Orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan Yang bermanfaat Menjauhkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan Yang tidak bermanfaat Yang tidak bermanfaat Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan Yang merusak tatanan masyarakat Yang merusak tatanan negara Yang merusak keadaan sosial keumatan Mudah-mudahan kita semua Bisa menjadi hamba Allah Yang betul-betul beriman Sehingga kita menjauhkan diri Dari perbuatan-perbuatan Yang tidak bermanfaat Karena ciri seorang muslim yang hebat Kata Nabi SAW Tanda kebagusan islamnya seseorang adalah Ketika dia meninggalkan perkara Yang tidak bermanfaat bagi dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh